Intro Masyarakat sudah nanti naik ke atas, kemudian pemerintah sudah mengatur bagaimana kerjasama dengan PT Freeport karena mereka ada di layarnya itu, untuk menyiapkan fasilitas kesehatan, kemudian untuk menyiapkan listrik, air, dan lain-lain. Sementara untuk perbaikan rumah-rumah dan lain-lain yang disampaikan oleh masyarakat, itu merupakan jangka tidak cepat. Artinya begini, karena rumah-rumah yang rusak itu sudah terjadi pada tahun 2017. Nah, sedangkan 10 bulan yang terakhir ini, kita hanya memperbaiki yang rusak pada tahun 2000 itu. Nanti kemudian kita akan atur. Sesudah itu, pemerintah juga akan melakukan, yang jangka pendek itu kita akan kirim tenaga kesehatan. Ada tim pemerintah yang duduk di sana, yang selalu melakukan koordinasi dengan PT Freeport dan lain-lain, TNI Mori dan lain-lain. Dan juga yang terakhir, sesudah itu kita akan mempersiapkan program-program jangka menengah untuk peningkatan ekonomi mereka, dan juga mungkin jangka panjang ke depan. Bapak itu targetnya sampai kapan masalahnya? Kan masyarakat yang sudah naik ini, sementara kan ditampung di kamunan FJ itu. Di sekolah. Nah, jumlahnya kan sudah ratusan, bahkan sekarang sudah mencapai 500. Kan begini, sebenarnya kan, ini harus kembalikan ya, masyarakat tadinya kan kita harapkan, kita siapkan semua dulu, baru mereka naik. Tapi masyarakat kan memaksa untuk naik ke atas, akhirnya kami minta buat surat pernyataan, sikap, pokoknya mereka harus menerima. Nah, sampai di atas, sebenarnya mereka sudah langsung harus kembali ke rumah-rumah mereka. Sebenarnya, begitu. Tetapi pada sampai hari ini, ada yang masih tinggal-tinggal di rumah. Memang ada beberapa keluarga yang sudah pindah ke rumah, tapi lebih banyak mereka masih tinggal di genung sekolah. Saya kira teman-teman di atas saat ini masih ada teman-teman tim pemerintah yang ada di atas, ini mereka akan terus memfasilitasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kembali saja, karena kita terus akan memperbaiki semua fasilitas-fasilitas mereka. Terima kasih.